Tolong jangan skip dulu, karena di video kali ini saya akan buat teleskop dengan bahan paralon paling simpel, lengkap berikut pembuatan fokuser dan kolat tripod paling sederhana. Teman-teman cuma tinggal contek saja, nggak perlu banyak pikir, semua ukuran dan lain-lain tinggal ikuti saja. Insya Allah semua pasti bisa. Jadi tolong kurangi skip-skipnya, biar nggak banyak pertanyaan berulang dari apa yang sudah saya jelaskan. Daripada di skip, lebih baik percepat saja videonya satu setengah kali atau lebih, biar nggak ada momen penting yang terskip. Oke, tanpa ngelir dulu kemana-mana lagi, kita mulai tutorialnya. Assalamualaikum kawan. Langsung saja, untuk pembelian bahan-bahannya, hampir semua saya beli dari toko oran. Teman-teman bisa juga beli dari marketplace lain, asalkan merak dan tipe pipa paralon dan soknya sama, biar nanti nggak bingung lagi saat proses pembuatannya. Karena beda merak dan tipe, kadang beda juga ukuran atau ketebalannya. Berikut rincian bahan-bahan yang saya beli. Kita mulai proses pembuatannya. Pertama, untuk bodi depan, potong pipa 2,5 inch dengan panjang 20 cm. Setelah membuat bodi depan, buat ring 3 buah dari pipa 2,5 inch dengan panjang masing-masing 5 cm. Belah ring tadi hingga jadi seperti ini. Gunakan satu ring yang tadi, paskan ukuran ring ke dalam bodi pipa 2,5 inch, biar nggak terlalu longgar nantinya. Cara yang saya lakukan seperti ini, karena lebih baik kebesaran daripada kekecilan. Kalau kebesaran sedikit, kita bisa amplas sedikit demi sedikit sampai benar-benar pas dan seret. Kenapa harus seret? Karena ring ini akan jadi sambungan bodi belakang dan depan. Tujuannya agar saat packing bisa mudah masuk ke dalam tas. Jika dirasa sudah pas dan seret, kita lem luar dan dalam, lalu rapikan dengan amplas. Nah, sesuai yang diinginkan, pas dan seret. Sekarang, kita buat bodi belakang dari pipa 2,5 inch dengan panjang 15 cm. Lalu kita belah jadi seperti ini. Paskan pipa ini masuk ke dalam bodi pipa depan yang sudah terpasang ring tadi. Caranya sama seperti pembuatan ring sebelumnya. Masukkan pipa bodi tengah ini sepanjang 5 jam. 5 cm dan sisakan 10 cm. Lalu pada bagian bodi tengah dan ring, kita lem pakai lem G. Hati-hati, yang ke bodi depan jangan dilem ya, soalnya itu harus bisa bongkar pasang. Pasangkan sisa ring yang sudah dipaskan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, kita masuk pada proses pembuatan fokuser. Sebelum menentukan panjangnya, pasangkan terlebih dahulu soknya seperti ini. Panjang fokuser 20 cm. Lalu kita belah dan paskan ukuran diameternya ke dalam pipa bodi belakang tadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Gunakan benda dengan permukaan yang datar untuk membantu saat pengamplasan agar lebih rata. Amplas sedikit demi sedikit sampai fokuser bisa maju-bundur dengan lancar. Tapi jangan sampai oblak ya, karena bisa mempengaruhi pada hasilnya nanti. Jika sudah dirasa cukup lancar, gak terlalu seret, lem luar dalam, lalu rapihkan dengan amplas. Beri sedikit solasi agar bisa cukup kuat terpasang pada soknya. Tujuan lain ring C pertama tadi yang tidak dilem adalah untuk mempermudah saat pemasangan stopper pada fokuser. Stopper bisa pakai solasi tipis saja dengan lebar setengah senti atau kurang. Atau bisa juga dipasangkan baut, pokoknya stopper bisa lepas pasang gak permanen. Sekarang kita mulai proses pengecatan bagian dalam. Pasang pipa 2 inch ke dalam sok lalu potong. Tujuannya biar yang kecat gak semuanya, hanya bagian kosong aja. Soalnya kalau dicat semua nanti suka jadi seret banget. Hanya bagian dalam ini aja yang dicat ya. Nah dengan begini, pas dipasangkan nanti gak seret karena cet. Untuk ring diafragma luar, pasangkan dulu soknya sampai cukup seret lalu potong. Biasanya lebarnya kira-kira 2,5 cm. Untuk bafel, buat 2 buah ring dengan lebar 1 cm. Pasangkan 2 ring bafel ke dalam bodi pipa bagian depan. Lalu kita akan buat plat dari paralon 2,5 inch. Caranya panaskan di kompor lalu tindih dengan benda yang lebar dan rata. Untuk bafelnya, pastikan plat ini masuk ke pipa 2,5 inch tanpa hambatan. Agar nanti saat pemasangan bisa lebih mudah. Kecuali untuk diafragma luar, cukup dipaskan aja dengan diameternya. Untuk menentukan titik tengah, teman-teman bisa ikuti cara seperti ini. Diameter lubang diafragma luar 2,5 cm. Untuk lubang kedua di bawah lensa, diameternya sama, 2,5 cm. Yang paling dalam dikasih 2,3 cm. Lalu kita cet depan dan belakang dengan warna hitam dop. Bukan matte ya, tapi dop. Nah, sekarang kita masukkan ring bafel ke dalam bodi depan. Jangan lupa pasang dulu fokusernya, biar saat pemasangan bafel, fokuser nggak sampai mentok. Beri jarak dari ujung fokuser kira-kira 1 cm. Yang depan, beri jarak dengan ujung pipa sekitar 1,5 cm, lalu lem. Jangan lupa, sebelum mengecat bagian dalam tele, bersihkan dulu dengan lap sampai bersih. Pasangkan fokuser ke bodi bagian belakang. Paskan fokuser di ujung ring seperti pada video. Untuk menjaga agar ring merudukan fokuser tidak ikut tercet. Kalau kecet, nanti fokusernya seret. Usahakan saat pengecatan, hanya bagian dalamnya saja. Setelah kering, pasangkan bodi bagian depan. Tujuannya sama, untuk menjaga agar bagian sambungan tidak tercet. Hati-hati untuk fokuser bagian luar, usahakan jangan sampai tercet atau kena amplas. Karena jangankan kena cet, di amplas dikit saja fokuser jadi tambah seret. Pasang flat bubble yang lubang lebih besar berada di depan, yang lebih kecil pasang di bagian belakang. Buat juga buvel untuk dipasang di dalam fokuser. Ukuran diameter lubangnya 1,2 cm. Boleh juga ditambah jadi 2 buvel di dalam fokuser. Beri jarak dari buvel 1 dengan buvel yang lain sekitar 10 cm. Untuk cara membelah lensa fotokopi, teman-teman bisa lihat video saya yang ini. Soek 2,5 inch ini sudah pas dijadikan sebagai housing lensa fotokopi 7 cm. Cara pasang ke bodi tele, teman-teman bisa simak video ini. Lensa yang ada kakinya, itu terpasang menghadap keluar. Buat konektor antara housing dan hood. Caranya silakan simak video ini. Panjangnya 2,5 cm. Biasanya sudah cukup kuat kok, tidak mudah lepas. trasmap itu selamat describe. Nah, untuk pengecatan housing dan hood, yang saya lakukan ini salah Seharusnya hood, housing, dan bodi tele dalam keadaan terpasang kecuali lensa Sekarang kita buat housing untuk eyepiece-nya Eyepiece yang digunakan memiliki FL 15mm Lumayan cocoklah untuk target darat dan bulan Link pembelian ada di deskripsi ya Jangan lupa cat juga housing eyepiece bagian dalamnya Bagian luar gak usah bicet, biar gak seret waktu lepas pasang Sekarang saatnya kita buat kolar dudukan ke tripod Gunakan ring dengan lebar 5cm dari pipa 2,5 inch Tekuk kira-kira 1,5cm di kedua sisi seperti pada video ini Usahakan agar hasil tekukan bisa jadi ngangkang seperti ini Buat 2 buah plat dengan panjang 9cm dan lebar 7cm Amplas kedua sisinya agar saat dilen bisa lebih kuat Kalau masih bergeser atau muter-muter Teman-teman bisa tambahkan double tape ya di tengahnya Siapkan plat selebar dudukan tripod 4 buah Dan yang kecil lebar 1,5cm sebanyak 10 buah Lalu amplas semua sisinya untuk dilem Atau teman-teman bisa menambahkan baut untuk memperkuatnya Kita lem dengan lem G Pasang dudukan tripod dengan baut mur 8 Nah lumayan kuat lah Alhamdulillah akhirnya teleparalon kita sudah selesai Sekarang kita tes bagaimana hasilnya Hasilnya saya kira cukup lumayan nih Fokusnya cukup rata, cukup jernih juga Padahal ini dengan wafflenya cuma 3 biji Kalau mau lebih jernih lagi tambah 1 wafflenya di dalam fokuser ya Epe-nya juga ini epe biasa aja Murah, lumayan lah Nah sekarang di dalam teman-teman yang mencoba Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh